Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara virtual, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati langkah kita semua. Kemudian semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istikamah dalam menelanani sunnah-sunnah beliau. Baiklah mari kita mulai acara darah Quran pada hari ini dengan sama-sama lepaskan basmala. Kemudian langsung saja ke agenda utama yaitu penyampaian materi oleh Ustaz Dr. Khairul Anwar Bukhair. Waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Al-Quran 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 al-Safrad al-Quran al-Khiraan al-Bakar. Terima kasih. 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 tidak banyak di dalam hamzah ini sebelumnya selanjutnya sebabnya selanjutnya ukuran durasi durasi diukur dengan karokat ada waktu yang diperlukan untuk melapalkan albama mengetahui 6 harokat mengukurnya adalah satu kan kata kalimat dari mulai saya membaca dari awal saya melapalkan ya sampai saya mengakhiri kalimat ya musa itu 6 harokat ya musa semua 6 harokat karena ya 2 harokat mu 2 harokat tadi 4 se harokat yang terakhir berarti 6 tadi kalau kita ingin membaca misalnya walal dool dool doolnya itu terlupa dengan kita mengatakan ya musa begitu caranya jadi mengukurnya dengan apa mengukurnya dengan sering-sering latihan maka akan terbentuk dalam diri kita kebiasaan untuk mengucapkan mat dengan hal yang diingin jadi mengukurnya bukan dengan keterbukaan mengukurnya bukan dengan masukkan jari mengukurnya bukan memasukkan dan mengularkan jari berarti namanya satu harokat tidak diukur dengan itu karena jari manusia itu bukannya mengukur cepatannya itu berbeda di kemaja dia cepat masukkan dan mengeluarkan biologi orang tua lama jadi kurat justru kalau kita memakai rukan jari dengan apa berarti karena semua cara pembacaan Al-Quran memang diperoleh dengan latihan yang terus-menerus latihan dengan guru Al-Quran kemudian mengatakannya lagi kepada itu maksud latihan seperti itu contohnya misalnya Al-U Yasa Al-U itu 2 harokat Al-U 2 harokat iya 2 harokat mu 2 harokat jadi berapa kalau kita mulai baca jadi tadi ya Musa 6 definisinya adalah hamzah yang dipanjangkan 2 harokat contoh misalnya aman jadi ada hamzah kemudian hamzahnya itu dipanjangkan 2 harokat atau ada hamzah setelahnya ada alif musa aman hamzah yang beralif gitu ya kemudian kemudian dimana hamzah yang berjak jadi definisinya setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat baik itu dipanjangkan alif atau dengan waw sepun pastikan aja itu ada jadi lihat aja ada hamzah di dalam kata itu baik hamzah yang berharap hata boma atau kasur nanti kalau hamzahnya berharap hata ya mati yang sesuai adalah pastinya alif kalau hamzahnya berharap boma yang sesuai pastinya waw kalau hamzahnya itu kasur yang sesuai tentunya adalah urof dia mati lewat itu dipanjangkan ukuran berharga juga bagian dari maksud yang penggantian tanwin nasab pada saat wakaf dengan alif di belakangnya banyak yang berstatus sebagai mati wakaf wal al-adiyyati dhabah 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 fal muriyyati akh dhabah tanwin itu asalnya kalau kita sambung maka dia menjadi tanwin beneran tanwin berkenan huruf yang selanjutnya dan ini huruf ikhfa wal-adiyyati dhabah wal-muriyyati adahan wal-muriyyati subah tanwinnya kalau diwasa disambung menjadi jahfah tapi kalau kita wakafkan maka dia menjadi panjang berapa dan tanwinnya itu menjadi mati diganti diganti siapa tanwinnya menjadi mat wal-adiyyati dhabah wal-muriyyati adahan wal-muriyyati subah jadi dua dengan itu kita sudah menyelesaikan mat al-muriyyati berikut dua teman yaitu mat badal dan aywal ingat-ingat lagi kita berlanjut mat ay mat al-muriyyati yang memiliki dua teman atau dua seorang yaitu aywal dan badal di harapkan sebanyak dua atau memiliki dua harapkan selanjutnya kita ke barai atau matjabang yaitu pertama matjaizmun fasif apa itu matjaizmun fasif kalau secara kata-kata maridoinnya panjang jaiz itu hanya boleh un fasif artinya berpisah berpisah kenapa dia namakan yang jais artinya dia dibaca boleh dibaca dari gore tapi menurut kewisapus di jalur yang lain dengan dari toros syafidia jadi baca empat tapi dia boleh baca dua dalam kewisapus dari forik yang kita harus kepada forik syafidia dimana jais itu ditetapkan oleh syafidia panjang empat harokan saja mungkin disebutkan empat atau harokan tapi di luar syafidia yang lain di dalam penjelasan syafidia dibaca sampai lima harokan artinya dia empat harokan cukup contohnya misalnya bima un sil ma un sil yang berapa empat harokan dengan baik-baik setelah mati itu ada huruf hamzah un zil u itu hamzah dan dia berpisah antara bima un zil bima suatu kata un zil adalah kata yang lain ini berpisah contoh yang kedua kalu an luh bat harokan kalu adalah suatu kata kerja aman adalah kata kerja yang lain jadi berpisah dia antara Ahmad dengan hamzah apa namanya yang berarti ini matkais mun hasil berikutnya ada wajib mun hasil kalau wajib itu wajib panjang empat harokan atau lima harokan bedakan yang jais tadi punya dua harokan kalau ini wajib tidak tidak membawa pakarokan itu artinya adalah menyambung menyambung dalam satu kata berada di dalam satu kata contohnya adalah yang berada di sehingga dinamakan yang 52 hasil wajib baca aja wajib dibaca panjang berikutnya masih ini ada dua macam ada silah suha dan ada silah gubro bagaimana kita mendeteksi silah itu kalau kita bertemu dengan hamil bumi bumi itu artinya adalah kata ganti lagi sering diperjemahkan dengan ya miliknya kitabnya pensilnya olamuhu di dalam alpunya misalnya gimana itu tadi lalu yang silah gubro di dalam selain yang selanjutnya tanya panjang bertemu dengan selain hamsa di dua harokat sampingnya misalnya dua harokat karena bertemu dengan selain hamil bumi 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 ini dibaca dua harokat yang paling kiri itu setelah itu ada lam yang sukun maka itu dipisa enam program dinamakan dengan madla zim sebabnya madla zim muhafakalimi tapi diselamatkan saja boleh lebih kemudian ada madla zim kalau bersama dengan uruf yang bertajid apa itu uruf yang bertajid sebenarnya uruf yang bertajid itu terdiri dari dua uruf uruf yang pertama sukun uruf yang kedua berharokat 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 misalnya misalnya asof khon ya itu dalam bacanya aja kita harus baca yang sukun dulu baru setelah itu kita baca yang berharokat asof nah itu ketemu yang sukun dulu setelah itu kalau dilambatkan khon baca yang berharokat fatha khon yang dua yang berharokat fatha khon tapi karena kita membacanya tanpa ada jeda dan memang tidak boleh ada jeda kelihatannya kalian mendengar syukur setelah ada syukur asof asof khon baca sekun dulu baru setelah itu baca khon yang berharokat ada juga madlang harfi misalnya hamim hamim itu madlazim tapi dalam huruf huruf min padahal madlazim 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 harfi moh sementara madlazim harfi musafal madlazim kurang madlazim harfi harfin ada madlazim 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 musafal ya paling gak oke contoh misalnya oh si hamim yang mana itu berarti yang asing itu bertemu dengan hamim yang berarti yang mana itu yang lamnya karena lamnya itu mat di dalam lamnya bertemu dengan mim yang berarti jadi kita membaca menjelang membaca mim itu harus dinaikkan suaranya kita mengandakan bahwa dia bertemu dengan alif la amin slide berikutnya yaitu huruf yang berikutnya ada huruf bersebun masih terlalu waktu dipanjang 4 atau 6 harokat maksudnya adalah dengan tempo bacaan kita sebagaimana yang telah dijelaskan pada perkembangan sebelumnya kalau dia baca cepat yang makanya hadir maka dua harokat aja alhamdulillahi rabbil alim arrah anirrohim adiki yang umid belakang-belakang itu disebut dengan marit bacanya berapa dua harokat kenapa dia bacanya hadir sekarang kalau bacaannya 4 kalau sekarang kalau bacaannya tak duit maka dia harus diangkan selama 4 harokat dengan seragam alhamdulillahi rabbil alami al-rahmani al-rahmani maliki maliki i 4 harokat semuanya sekarang kalau dia bacanya tahkri yaitu bacaan yang biasa dikaca ketika mengajar atau mentahkirkan kepada murid maka jadi 6 harokat alhamdulillahi rabbil al-alami all-alami nama harapnya, nama harapnya itu tadi matahari kenapa dinamakan dengan arif karena sukunya itu adalah arif apa artinya sukunya itu didatangkan kita sengaja sukunkan karena dia tidak berhenti tapi kalau dia ditawasalkan, ditambungkan tentunya dia tidak jadi matahari sukun, sebagaimana kita tahu tapi menjadi matahari kembali lagi ke asal apa maksudnya kita sambung saja tadi Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Mabiki Yawmi ini iya gana abudu iya gana seda'i jadi dua harapnya semua menjadi apa? karena kita sebutkan, kita wasalkan kemudian terakhir dipanjangkan dua, empat, atau empat harokat sama prinsipnya kalau kita membaca hadir, maka membacalah dua harokat secara seragam kalau kita baca pertengahan yaitu taduin, maka berikanlah di empat harokat seragam kalau kita baca tahkif berikan enam harokat bi'ilafi Quraysh bi'ilafihim rihlatash iwas itu baca hadir baca Tadwir bi'ilafi Quraysh bi'ilafihim latash iwas ikut kita membaca dengan berat membaca Al-Quran dengan seragam dan kita akan mendapatkan keindahan membaca Al-Quran sebelum kita tutup apa yang kita dikasihkan yang pertama adalah baca yang dianggung Rasul kepada Rasul harus menerimanya dengan apa adanya yang dibaca dua bacalah dua baca empat empat enam enam jangan dibalik bahan karena ini dari umut sama seperti cabang yang lainnya yang sebelumnya yaitu tentang makhlur emang Rasul mengajarkan kepada para seseorang tentang si Tentang nim sukun dan nun sukun Rasul mengajarkannya kepada para sahabat hingga sesuai yang diterima oleh mereka dan ini selain memang dia berasal dari Rasulullah ketika kita menanjangkan beberapa kata di dalam Quran itu kita akan mendapatkan kesempatan untuk mentadaburi Al-Quran karena Al-Quran itu untuk mentadaburi panjang-panjang itu ada untuk mentadaburi Al-Quran jadi baca Al-Quran itu tidak boleh sepat-sepat ada yang jangkai itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar mentadaburi Al-Quran kita mentadaburi Al-Quran Nah dengan ini Al-Quran kita selesaikan bab Al-Mudud bab panjang di dalam ayat-ayat Al-Quran atau 5 tema Al-Quran 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 dan seperti biasa kita yang berada di halaman 372 alaman 373 surat Asyawar lebih biasa saya bacakan terlebih dahulu terlebih dahulu saya sayangkan lagi apa yang sudah kita belajar mati yang terlebih dahulu kelajar A'udhu billahi minash shaytan irrahim ism illahi rahman irrahim kala wama ilmi bima tanu ya amal in hisabuhum illa la rabbi yaw tash si'aruhum wama anad tari ilmu minin in ana ilan zeer mubeen Qalu lain lam tan tehyanu khutabunan minal makyumien Qala rabbi inna qawmi kazzabun Qala rabbi innaqimi fathhtahbani wabaynahum fath-hajan wa najjnani wa mamma'iyya minal makyumien Qala rabbi innaqima maksyum selamat menikmati 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 ayat selamat menikmati 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 Bagi Bapak-Bapak, Pak Fajar, Pak Arman, Pak Faiz, kalau ada pertanyaan terkait materi matadi, dipersilahkan. Mungkin saya ada satu pertanyaan, Ustaz, terkait dengan matjais munfasil. Itu kan tadi bisa dua, empat, atau lima. Kalau misalkan dalam satu bacaan, apakah kita kadang-kadang bisa dua, bisa empat, atau harus seragam? Melalui jarur syatidia itu empat haruka. Yang dua haruka itu melalui jalur selain syatidia. Yaitu ada yang membaca dua haruka. Seperti misalnya jalurnya imam, jadi kalau kita baca dua, maka kita harus berdua seragam. Tidak boleh, empat, kemudian empat, kemudian dua, kemudian empat. Itu tidak boleh. Jadi dua, dua semuanya. Tidak boleh. Baik, Jazakallah. Ustaz, Astaz, Biasanya. Pak Fajar atau Pak Fais? Pak Arman? Baik, kalau tidak... Pak Fajar ada pertanyaan? Cukup, Mas. Baik. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita akan cukupkan. karena hari ini adalah sesi terakhir untuk kegiatan darah Al-Quran kami mengucapkan jazakun lukheran kesiran kepada Ustaz Khairul Anwar telah memberikan materi tajwid kepada kita semua semoga ilmunya bermanfaat dan insya Allah menjadi amal jariah kemudian mohon maaf juga jika selama pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan mari kita tutup ya acara darah Al-Quran ini dengan sama-sama lafazkan Alhamdulillah dan doa keperatul majlis Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin pamit ya Bapak-bapak Assalamualaikum Ijin and meeting Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh